hai oke guys pada video kali ini saya akan membuat kipas portable mini USB seperti di video ini guys dan ini 100% dari barang bekas untuk anginnya itu lumayan kencang ya guys buat yang mau tahu caranya simak videonya sebagai berikut guys Oke guys untuk bahan-bahan yang yang kalian butuhkan di sini saya menggunakan 4 buah bahan bekas ya di sini saya pakai pipa paralon tutup lampu untuk stand-nya dan dinamo bekas ini saya pakai yang lumayan panjang supaya tidak gampang menyentuh pipanya ya untuk kipasnya nanti tidak mudah nyangkutlah seperti itu ya Nah seperti ini jadi ada space atau ada ruang untuk kipasnya itu berputar bebas ya guys dan ini hanya empat barang ini saja ya Oke sekarang langsung saya kita ke tutorialnya pertama ya kalian siapkan juga ini guys ini sebagai tutup kardus ini sebagai tutup stand-nya untuk tutup lampunya ini nah disini ini saya pakai pemberat ya saya pakai batu kalian bisa pakai magnet ataupun apapun itu ya yang penting berat guys supaya tidak gampang bergerak ya guys ya karena kan ada dorongan dari kipasnya itu kan bisa membuat kipasnya itu bergerak nanti ya guys jadi ini supaya tidak bergerak itu saya pakai pemberat seperti ini kita tutup dulu dan sekarang langsung saja kita lem untuk ini tutupnya ya Nah oke disini saya pakai lem tembak saja ya supaya cepat nah seperti ini caranya simpel banget ya dan ini biasa saya pakai kipas kipas ini kalau saat malam hari itu ya guys karena kalau pakai kipas yang besar itu terlalu dingin ya Nah setelah seperti ini ini sudah dingin untuk lemnya sekarang langsung saja kita pasang untuk pipa paralonnya ya di sini kalian bisa atur sendiri tingginya ya sebagaimana sesuai selera kalian ya Nah seperti ini kita pasangnya ini sudah saya lem ya guys nah selanjutnya akan ucapkan sebuah kabel USB seperti ini ya dan untuk kabel yang hijau dan putih nih ini kan tidak dipakai ya ini untuk kabel data ini kita potong saja nah oke setelah itu kita langsung saja masukkan kabelnya kita masukkan dari lubang yang yang sudah saya buat ya di samping pipa paralon ini nah nantinya dia akan tembus di atas itu ya guys di lubang pipa paralon yang atas ini supaya lebih rapi aja ya supaya tidak makan banyak tempat juga ya Nah oke langsung nanti kita akan pasang ke ininya ya ke dinamonya tapi sebelum itu kita pakai lofted dulu supaya gampang menempel ya guys untuk timanya gampang menempel ke kabelnya ya jadi ini gampang untuk penyeldehannya dan untuk positif negatifnya guys itu kalian bisa atur sesuai dengan kipas yang akan kalian pakai kipasnya itu mengarah ke arah kanan atau ke kiri untuk mengembutkan eh angin kedepannya kalau mengembutkan angin kedepan itu berputar ke kanan harus putar ke kanan kalian atur positif negatifnya supaya dinamonya berputar ke kanan dan kalau berputar ke kiri kalian atur hingga berputar ke kiri kalian tinggal bolak-balik saja ya guys positif negatifnya ya Nah sekarang langsung saja kita lem ini sudah saya paskan ya dengan kipas saya ya untuk positif negatifnya pokoknya kalau terbalik itu kalau kipasnya anginnya ke belakang kalian tinggal bolak-balik saja kabel positif negatifnya guys ya Nah ini sudah jadi sekarang kita tunggu dulu sampai kering dan setelah ini kering kita langsung saja pasang untuk kipasnya ya ini kipasnya juga bekas guys ini bekas kipas USB ya kok kipas USB juga sudah rusak ya guys Nah ini sudah jadi sekarang langsung saja kita coba guys nah disini saya akan pakai powerbank saja supaya lebih simple jadi ini portable ya kalian bisa pakai kebawa kemana saja ya Nah untuk anginnya itu seperti ini 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 hemat daya juga yang pasti ya dan untuk anginnya itu lumayan ya ini juga berat jadi tidak bergerak ya tidak mudah bergerak untuk kipasnya dia tetap stay guys karena itu untuk standnya itu agak berat ya seperti itu oke guys ini untuk anginnya itu lumayan kencang ya untuk kencangnya itu hampir sama dengan kipas portable yang biasa dibeli harga 20ribuan ya seperti itu oke sampai disini saja guys video kita kali ini semoga videonya bermanfaat jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe semoga channel ini temui, subscribe, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati